Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Youtubenya Sinta Kansa kali ini saya akan berbagi resep kue olahan dari upi ungu rasanya sangat enak cocok sekali sebagai ide jualan atau isian snack box untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya simak videonya sampai akhir ya jangan lupa subscribe tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih pertama saya akan membuat unti kelapanya dulu siapkan 50 ml air kemudian tambahkan 75 gram gula pasir kelapa parut 150 gram kemudian tambahkan vanili bubuk secukupnya kemudian masak dengan api sedang sambil diadu-adu sampai airnya ini menyusut setelah dirasa unti kelapanya ini sudah matang dan airnya sudah menyusut matikan api kompor kemudian sisihkan dulu siapkan 250 gram upi ungu yang sudah dikukus kemudian haluskan ini saya haluskan menggunakan ulekan setelah dirasa ubinnya sudah halus kemudian masukkan 250 gram tepung ketan tambahkan seperempat sendok teh garam kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata tambahkan 250 ml santan ini saya masukkan setengahnya dulu kemudian aduk-aduk kembali sampai adonan tercampur masukkan sisa dari santan tadi kemudian aduk kembali sampai adonan tercampur rata sambil diaduk tambahkan 2 sendok makan minyak goreng setelah itu uleni kembali adonan sampai kalis dan sampai adonan bisa dibentuk setelah itu sisihkan dulu siapkan wadah kemudian masukkan 75 gram tepung ketan secukupnya garam kemudian 50 ml santan setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya kemudian aduk kembali sampai adonan tercampur rata tambahkan 1 sendok makan minyak goreng kemudian aduk kembali sampai adonan kalis dan bisa dibentuk setelah itu sisihkan adonan ambil secukupnya adonan kemudian pipihkan kemudian isi dengan unti kelapa setelah itu tutup dan bentuk bulat bentuk bulat adonan sampai permukaannya halus nah seperti ini setelah itu sisihkan dan lakukan sama halnya hingga selesai setelah selesai semua dan hasilnya seperti ini kemudian sisihkan dulu selanjutnya saya akan membuat untuk daunnya siapkan plastik kemudian ambil sebagian adonan warna hijau kemudian pipihkan setelah itu siapkan cetakan kue kering dan sebelumnya ini saya taburi dengan tepung supaya tidak lengket kemudian cetak adonan setelah adonan daun sudah selesai dicetak semua kemudian akan saya letakkan di atas adonan warna ungu nah seperti ini ya letakkan di atasnya dan lakukan sama halnya hingga selesai untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi setelah selesai semua dan hasilnya seperti ini untuk selanjutnya untuk bagian ujungnya saya tekan dengan menggunakan sumpit nah seperti ini ya ini tujuannya supaya adonan warna hijau atau daunnya ini bisa nempel dan tidak mudah lepas setelah selesai kemudian adonan akan saya kukus setelah airnya mendidih kukus kuenya selama 20 menit untuk cara mengukusnya setelah 5 menit tutupnya harus dibuka ya ini tujuannya supaya kuenya tidak mekar atau tidak melebar kemudian kukus kembali dan setelah 5 menit buka kembali dan yang terakhir sudah matang buka tutupnya kemudian biarkan kuenya ini sampai dingin dan ini hasil kuenya setelah dingin ini tampilannya sangat cantik rasanya pun sangat enak untuk kulitnya sangat lembut untuk isiannya pun manisnya sangat pas cocok sekali sebagai ide jualan atau hidangan di saat ada acara keluarga atau bisa juga dijadikan isian snack box demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati